Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kali ini kita akan belajar kembali menuju road to marketing property insyaallah insyaallah data ini akan menghadirkan di bulan Oktober nanti pada tanggal 12.13 itu di Jakarta insyaallah ada workshop the next level marketing real estate insyaallah dihadirkan dan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mengenal atau juga nanti mengoptimalisasi Google Ads ya karena ya hampir ribuan orang itu tiap inginkan pencarian melalui Google Ads sehingga di dunia properti juga mengambil peluang itu ya bagaimana untuk meningkatkan tiga kali lipat penjualan dengan dari Google Ads dan belajar bersama tentang materi kita kali ini Google Ads dan cara terbaik memasarkan properti syariah jurut to event marketing property nah bersama siapa kita hadirkan di tengah kita yaitu beliau coach Pabuji dia adalah developer perumahan dan Google Ads search dan display certified dan juga praktisi trainer digital marketing kita ini juga kali pertama bagi saya berjumpa dengan beliau insyaallah kita pengen serap ilmu nya bener-bener dan kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali tadi udah lebih awal terima kasih terasa nasi ini ibu ya karena ada teman kita yang kodarullah kemarin jika Allah nikya kodaruran dengan keselakaan semoga bisa-bisa kembali sehat dari kondisarrohman pemakluman baik coach kita ingin belajar bersama coach Pabuji dari teman-teman pasti juga disini juga banyak yang hadir dari berbagai kota ini bisa jadi juga agen-agen properti marketing-marketing properti kita ingin belajar bersama-sama dengan bagaimana tentang optimalisasi dan peluang apa saja yang bisa dimaksimalkan di double S untuk itu sebelum kita menuju ke materi awal mari kita awali dengan mengajak pesemana Bismillahirrahmanirrahim semoga Allah berkah dan perkembangan ini menjadi majelis ilmu untuk kita semua baik nanti kita akan informasikan lagi tentang program dari visor of the ID di Jumat berbagi ini untuk program yang terdekat yaitu The Next Level Marketing Real Estate kita langsung belajar bersama-bersama bersama baik saya sekian mungkin langsung ya selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya semua alhamdulillah saya kemarin di konteks sama Mas Asem ya Mas Pan bisa isi ke sebelah dulu ya karena biasanya kalau weekend kan menderhati weekend itu kan kadang-kadang banyak orang apa namanya dan sebagainya dan alhamdulillah waktu ini ada jadi mudah-mudahan dalam waktu satu jam ke depan saya bisa sharing ke teman-teman di sini apa yang selama ini mungkin kami lakukan tapi mungkin sebelum kita mulai ya mungkin mohon supaya manggil saya nggak pakai coach ya kalau dimanggil coach kayak ada kulit bulu di belakang kayak ada kulit bulu di belakang lain gitu loh merinding kebetulan saya ini aja kebetulan saya mungkin agak agak fokus belajar Google-nya sementara mungkin teman-teman belum jadi ya agak sedikit ngosin Google gitu kan oke oke teman-teman karena waktu kita juga pendek mungkin langsung aja ke materi gitu ya oke teman-teman sebelum mulai tak kenal maka tak aruf tak kenal maka tak 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 WAWA nanti ya oke mungkin ngelan dulu nah ini nama saya saya Pak Muji blablabla gitu ya kemudian ini beberapa course yang saya ikutin ada PMB Project Management Profesional ada juga Google Google Ad search maupun display dan ya lumayan lah kalau udah certified kemudian aktivitas saat ini adalah main job saya saya baru pensiun kemarin 1 Januari 2020 sebelumnya saya bekerja di Indosat Group ya cuma saya memutuskan Bismillah untuk fokus di properti jadi sekarang saya full time di developer teman-teman mau ngintip proyek saya ada di ini ya www.nextrelty.id kemudian sebelumnya saya bekerja di PT Indosat Megamedia jadi di sana kebetulan kebetulan saya di Indosat itu job saya adalah ketanggung jawab untuk digital marketing communication atau digital marketing kebetulan di kantor sebelumnya saya tuh hampir 4 tahun itu handle yang namanya Google Ads YouTube Ads Instagram Ads kemudian membangun aplikasi email marketing programmatic campaign offline offline maupun offline maupun online gitu jadi sangat-sangat dekat ke dunia marketing utamanya marketing digital dan Alhamdulillah knowledge ini atau skill ini sangat membantu saya ketika memasarkan peruman-peruman sendiri maupun beberapa peruman teman jadi sebenarnya fokusnya kita lebih ke memasarkan peruman kita sendiri karena tahun ini aja kita bangun tahun ini kita harus membangun sekitar 60 unit ya cuman alasan saya kenapa mau sharing seperti ini karena kalau seri seperti ini kan ketemu teman baru ketemu pengalaman baru teman-teman yang dari mungkin dari kabupaten seluruh Indonesia dan sebagainya sebenarnya kalau tidak ada medium untuk zoom seperti ini kan sehari-hari paling urusinya cuma semen lahan bank segala macam gitu ya bayar dan sebagainya oke teman-teman yang mungkin nanti kita mau menyambung suatu rahmi ini ada nomor handphone saya di 01816 16613 dan saya lumayan agak sering update status di Facebook ya ini Facebook saya facebook.com dan mungkin sesuai dengan generasinya saya tidak terlalu aktif di Instagram ya jadi kalau Facebook mungkin saya tiap hari pasti buka tapi kalau Instagram nggak mesti seminggu sekali saya post di situ ya mungkin begitu deh oke selanjutnya teman-teman ya nah pagi ini kita akan belajar tentang saya akan sharing tentang saya sharing bukan berarti saya paling ngerti ya cuman apa yang saya selama ini saya lakukan coba share ke teman-teman nanti ya nah ini kalau bicara picture besarnya atau big picture itu kan kira-kira kalau kita mau main digital marketingan seperti ini ya jadi banyak sekali sebenarnya ada kita bisa main SEM search engine marketing kita main apps kita main web dan sebagainya sebanyak ini katanya mungkin loh kalau saya harus menghasilkan sebanyak ini butuh waktu berapa bulan butuh waktu berapa tahun padahal kita dituntut untuk segera memasarkan proyek-proyek yang mungkin sudah menjadi kewajiban teman-teman atau mungkin menjadi tugas teman-teman untuk segera memasarkan baik itu baik itu sendiri maupun proyek atau mungkin listing punya partner atau mitra nah dari sini sekian banyak ini kalau menurut saya sendiri kalau teman-teman memang fokus di property syariah maka saran saya adalah teman-teman yang pastinya harus punya pertama adalah punya website kemudian SEM ya search engine marketing nah ini anggap ini google ad gitu ya kemudian mungkin nanti kalau teman-teman ada budget lebih teman-teman bisa main SEO dan juga Instagram jadi website google ad SEO SEO ini bagus untuk investasi jangka panjang website google ad SEO dan juga Instagram dari segini banyak mungkin yang paling mudah untuk dilakukan pertama adalah pasinya social media Instagramnya Instagram paling simpel tinggal post pakai hashtag rumah sariah rumah tanpa bank cicilan developer dan sebagainya seperti itu nah saya lanjutkan jadi tadi dari slide ini slide ini kesimpulannya adalah apakah harus menunggu segini dulu siap enggak ya teman-teman cukup menguasai paling tidak teman-teman bisa bikin website teman-teman punya skill google ads dan juga social media social media dalam hal ini Instagram ya kenapa Facebook saya enggak tahu kenapa bulan-teman cuma kalau saya main Facebook kayaknya kalau apa namanya udah enggak convert ya untuk jualan-jualan di harga 800 ke atas itu Facebook itu kayak capek aja gitu jadi selama ini saya untuk memasarkan produk kita di harga 1 sampai 1,7 M itu rata-rata dua paling besar ini jadi kita menggunakan google ads dan juga menggunakan Instagram rating nah sunahnya ini nih sunahnya teman-teman menguasai Facebook ads Whatsapp Whatsapp kemudian juga google my business kemudian elementor atau saya biasa bikin website membuat website pakai elementor itu simpel cuma jadi bayangan jangan membayangkan bahwa bikin website itu rumit pakai coding yang jelimet itu enggak membuat website hari ini itu sekedar drag and drop tarik-tarik tarik-tarik semudah itu jadi dari slide ini mungkin teman-teman yang perlu take conscience adalah teman-teman pelajarin ini ya paling kaya google ads instagram marketing google my business google my business itu yang kadang-kadang teman-teman koordinat koordinat google my business atau dalam google my business dan ini ini elementor ada beberapa pertanyaan biasanya di tempat-tempat zoom sebelumnya atau di workshop sebelumnya seringnya misalnya gini mas pengunjung websiteku banyak saya habis iklan banyak kok enggak convert ternyata beberapa kalau saya lihat ya website-nya itu kurang convert karena yang ditampilin gambar 3D semua foto realnya enggak ada podcastnya enggak ada channel youtube-nya enggak ada jadi betul-betul foto 3D komputer semua upload ini kan cenderung kalau podcast hari kan enggak sepanjang yang saya tahu mostly kan rata-rata kan ini ya kebanyakan kan apa namanya indent ya jadi indent mungkin orang kalau misalnya enggak melihat realnya seperti apa jadi mungkin jadi kurang pede jadi pengalaman saya itu jadi website masuk traffic masuk karena website-nya terlalu plain hanya isinya 3D komputer 3D 3D ini mungkin saya skip karena ini kepanjang nanti saya ada dikasih waktu 1 jam jadi saya langsung mengajak ke mengajak ke Google gitu ya sebenarnya gimana sih cara kerjanya digital marketing apapun itu ya jadi kalau kita berbicara marketing adalah bucket yang di atas ini ada Google ada YouTube ada Facebook Instagram Twitter dan sebagainya gitu ya mungkin sekarang TikTok jadi cara kerjanya bagaimana sih nah jadi gini teman-teman jadi ketika kita punya proyek kan pada gak tau kan misalnya membangun rumah di deket kampus UI misalnya siapa yang tau mungkin gak tau kan cuma orang lewat di situ oh ini ada proyek ada bannernya gitu nah bagaimana untuk memperbesar eksposurnya gimana caranya supaya orang di Jarta Selatan tau kalau di deket UI itu ada perumahan syariah misalnya ya atau gimana caranya supaya orang yang sedang kerja orang Depok tapi yang sedang dia sedang kerja di Freeport misalnya tau kalau di kampungnya di deket UI itu sedang ada pembangun rumah syariah mau gak mau satu-satunya cara adalah kita harus menggunakan digital campaign seperti ini flow-nya adalah seperti ini ya jadi apa namanya kita membangun awareness jadi supaya orang tau oh ya orang lagi buka Instagram tonton muncul perumahan syariah bla 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 perumahan tanpa bank bla 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 gitu kan jadi yang tadinya lagi main Instagram scroll-scroll-scroll tiba-tiba muncul campaign kita gitu ya atau yang lebih lebih spesifik lagi nanti yang cari di Google gitu kan mereka googling jual rumah syariah Depok nah itu muncul jadi seperti itu ya jadi bayangin kalau teman-teman hari ini hanya mengandalkan banner teman-teman hanya mengandalkan apa namanya referral dari satu grup lain itu kan exposure-nya pasti sangat kecil kalau mau exposure-nya puluhan ratusan atau ribuan kali kan mau gak mau teman-teman harus menggunakan digital ya nah tadi selanjutkan orang jadi aware gitu kan yang tadinya dia gak tahu dia pas buka Instagram kemudian karena targetnya pas ada nih rumah dibangun jadi dia jadi aware jadi tahu oh ada rumah yang seperti ini yang tipenya seperti ini yang cara bayarnya seperti itu kemudian bonusnya kayak gini gimmicknya dan sebagainya dan sebagainya intinya mereka jadi dari gak tahu jadi tahu kemudian setelah dia tahu jadi dia ada interest ada interest yang tadinya oke saya tahu selesai kemudian ada interest ada minat kan begitu minat itu ditandai dengan kata-kata oh di Instagram dia klik masuk ke link kita masuk ke web yang kita punya atau masuk ke katalog yang kita taruh di Google Drive atau misalnya dia masuk intinya dia itu mencari tahu lebih banyak bisa jadi dia masuk ke website ke Instagram ke Youtube kita ke download e-katalog yang ada di Google Drive dan seterusnya dan setelah dia ada minat jadi aware kemudian dia mengambil decision decision disini katakanlah paling simple misalnya dia kirim WA dia kirim WA ke nomor yang ada di situ ke adminnya halo kak assalamualaikum kak masih ada gak unitnya nah kan dia udah mulai decision kemudian dia nanti dengan sales itu dia survei lapangan dan sebagainya kemudian setelah itu action action itu kalau di property naman action tentu saja booking fee pembayaran DP dan seterusnya jadi funnelingnya seperti ini makanya dari mungkin kalau awarenessnya dari sini misalnya seribu orang dari seribu orang tinggal di sini katakanlah 500 seribu katakanlah di sini 300 300 mungkin mengecil 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 dia punya decision punya keputusan untuk survei lokasi kemudian dilanjutkan dengan booking fee kemudian dilanjutkan dengan bayar DP dan seterusnya sampai action itulah cara kerja digital jadi bayangin kalau teman-teman hari gini pakai digital kita pasti ipotnya luar biasa pasang banner sana sini padahal pasang banner juga kalau pasang banner yang benar itu kan juga aturannya banyaknya teman-teman harus bayar wajak 1 meter perseginya kalau di jalan primer sekian di jalan sekender sekian semua juga ada ininya dan itu kalau digital itu kan langsung just in time hari ini kita setting 1 jam 2 jam juga iklan kita udah oke nah kita langsung ke google google ad seperti apa ini ke google ad slide yang bisa buat seminar yang lain nah apakah google ad itu teman-teman google ad itu apa sih simpelnya gini deh teman-teman buka handphone sekarang coba deh diketik rumah rumah syariah apa gitu ya bisa rumah syariah depok bisa rumah syariah malang bisa rumah apapun atau teman-teman punya preferensi dengan dengan keyword sendiri misalnya rumah bicara rumah syariah kan biasanya kata-kata yang relate itu kan rumah syariah rumah cicilan developer rumah tanpa bank rumah tanpa riba gitu ya macam contohnya kalau disini misalnya teman-teman katakanlah teman-teman punya proyek di malang katakanlah rumah syariah nih pas dicek di web rumah syariah malang nggak muncul ya berarti teman-teman akan kehilangan opportunity dari orang yang mencari melalui google ya orang cari di google kan nggak mungkin orang iseng ya mungkin ada orang iseng cuma keisengan mungkin ada tujuannya entah dia itu lagi cari rumah entah dia itu lagi riset dan sebagainya jadi apakah google ads itu seolah-olah google ada seperti ini simpelnya sederhana seperti ini teman-teman ngetik di google rumah syariah depok dan seterusnya muncul atau tidak nanti kalau diketik rumah syariah depok nanti kan akan muncul akan muncul seperti ini saya pindah ke nah seperti ini slide-nya sudah ganti belum mas Azam slide saya sudah pindah dari powerpoint ke ini belum belum ini masih yang oke saya harus stop saya bisa ini share lagi oke nah ini nah ini teman-teman misalnya kata-kata rumah syariah malang gitu ya muncul nggak nah ini nah ini paling atas ada yang sedang iklan ini ada hunianislamimalang.com di bawahnya ada citragardenmalang.com nah kenapa dia muncul paling atas kenapa website dia muncul paling atas kok website dia lebih muncul di atasnya rumah123.com muncul di atas rumah.com atau yang lain karena dia itu membayar ke google simpelnya sederhananya sederhananya seperti itu teman-teman disini lihat ada tulisan iklan kan itu untuk membedakan ini organik atau iklan ini kalau ada kata-kata iklan atau yang settingannya bahasa inggris ada tulisan ads artinya dia bisa muncul disini karena dia membayar ke google bayarnya gimana ya gampang teman-teman iklan di instagram aja dengan deposit satu hari 100 ribu satu hari 200 ribu seperti itu seperti ini ini paling atas adalah runihunianislamimalang.com kita scroll ke bawah nah ini yang namanya google my business ya cmb ada juga yang bilang google businessku atau ada yang bilang orang umum bilangnya koordinat gitu ya koordinat gitu sebenarnya itu google my business ini pun ada tekniknya ya supaya muncul di atas kayak misalnya ini kan ini review-nya 7 kenapa dia di atasnya yang 10 dan sebagainya itu juga ada teknisnya jadi ketika kita bikin koordinat gimana caranya supaya pas dicari koordinat kita muncul gitu ya nggak ini apa namanya nggak tenggelam oleh yang lain kalau kita scroll kan disini ada ya yang rumah sofit nah disini kan tidak ada tulisan iklan atau ads artinya apa ini muncul karena dia kuat di SEO-nya di organik yang tadi saya bilang search engine optimizer ya 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 disini ini ini ada OLX ada Mitula ada macam-macam ada Primaline disini ada yang dari Primaline nggak di hari ini Primaline ini SEO-nya bagus ya jadi dia muncul cuman mungkin perlu dioptimize lagi Depak City dan seterusnya kalau kita scroll kadang-kadang di bawah muncul lagi jadi yang berbayar itu biasanya muncul paling atas kemudian di bawahnya organik kemudian di bawahnya lagi muncul lagi nah bayangin teman-teman flown ya misalnya gini saya katakanlah anak saya lagi kuliah di UB nih unitas berhidaya daripada kos saya beli rumah deh misalnya ya banyak duit kata-kata daripada kos saya beli rumah aja rumahnya saya mau initial developer aja deh kalau initial developer kan bisa nego bisa nego besar-besaran tuh apalagi kalau developer-nya nggak punya duit ya habis beli telahan nggak punya uang buat bangun rumahnya gitu kan yaudah pakai sini aja misalnya kemudian saya klik ini kan muncul kan ini kalau muncul seperti ini kita belum apa-ngapain itu masih belum dikenakan biaya oleh Google ini namanya tayangan atau impresi ya jadi kalau muncul gini nggak saya apa-apain belum keluar biaya budgetnya belum budgetnya belum berkurang tapi kalau saya klik seperti ini nah baru tuh baru nanti muncul biaya namanya CPC ya kos per klik saya klik baru nanti masuk oh gini-gini ada Grand Alena yang bikin pasti milenial Alena ayatnya 2 gini-gini kan oh ada bla 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 kita cari nah ini ketika kita klik nah baru tuh kena tuh baru kena misalnya per kliknya itu macam-macam ya disini katakanlah per kliknya itu misalnya 800 rupiah artinya kalau misalnya ada yang misalnya simpelnya saya ngeklik nih perklik misalnya seribu artinya kalau kita pasang iklan satu hari seratus ribu ada yang ngeklik seratus kali ya sudah habis iklan kita gak akan muncul lagi misalnya loh iklan kita lagi kencang banget jam tiga udah banyak sekali yang ngeklik jam tiga udah habis seratus ribu yaudah nanti begitu jam setengah empat diklik dicari tadi rumah sehari yang malang udah gak muncul karena budget untuk hari itu habis gitu ya simpelnya seperti itu nah di Google itu tekniknya adalah bagaimana caranya supaya pertama postingan kita iklan kita itu muncul disini di atas-atas sini karena kan biasanya yang diklik yang yang atas-atas kan betul gak biasanya yang diklik itu kalau saya tanya ke teman-teman di kelas itu biasanya ya satu dua tiga paling atas satu diklik belum puas dua diklik buat pembanding yang ketiga diklik juga masih buat pembanding jadi biasanya mereka gak mungkin ngeklik cuma satu sehingga kita harus membuat iklan sebagus mungkin supaya oke lah muncul disini cuman kata-katanya nari atau enggak misalnya ini harga terbaik mulai 499 juta rumah sarah di Kota Malang gunan dikelilingi Universitas Nasional Pondok Pesantren ini cukup bagus ya ini juga lengkap ya ada tipe ada sebagainya jadi challenge atau di challenge di Google Ads adalah bagaimana saya renat kita membuat iklan yang menarik saya balik lagi sampai sini teman-teman paham ya atau mungkin ada yang mau nanti ada pertanyaan ya Mas Azam ya ada oke sebetulnya saya saya selesaikan oke saya lanjutin dulu saya share lagi balik lagi buat poin maaf nih kalau pindah ke buat poin kadang-kadang harus harus kuat dulu udah muncul poin saya oke ini teman-teman kenapa Google kenapa Google sih kenapa bukan Yahoo kalau Yahoo ketan banget misalnya ya kenapa bukan Alta Vista kalau Alta Vista lebih old school lagi ya karena memang Google adalah platform pencarian yang paling besar dan udah menjadi rata kerja kalau misalnya ini saya lagi ini nih saya lagi pusing obatnya apa ya Googling aja saya mau apa sih suku bunga floating Googling aja gimana sih cara mecah sertifikat Googling aja jadi betul-betul Google sudah menjadi kata kerja jadi apa namanya tahu segalanya gitu kan tahu segalanya pesaing Google cuma istri kita karena Google tadi karena memang platform pencarian paling besar di dunia Google sekarang mungkin udah mulai kalau pencarian itu mungkin sekarang pindah ke bukan pindah ya ke YouTube ke Instagram bahkan sudah mulai ke market place ke market place kita bisa cari-cari produk juga dengan memasukkan kata kunci oke teman-teman mari kita lihat data yang ditampilin oleh Google ini data saya ambil tadi bagi jadi bagaimana sih tren rumah property tren saya coba menggunakan beberapa kata ya disini ada rumah sari'ah warna biru ini rumah tanpa riba yang merah ini kemudian rumah angsuran developer yang kuning ini dan ada jual rumah sari'ah yang hijau ini jadi kalau kita lihat memang rumah sari'ah itu booming di tahun 2004 booming itu tuh booming karena banyak sekali exposure baik itu Instagram influencer kemudian banyak sekali ya tahun 2004 pemberitaan-pemberitaan exposure-exposure bagi social media di YouTube dan sebagainya banyak sekali penting sekali jadi tinggi makin disini akan menurun nggak tahu ya mungkin saya nggak tahu karena kebetulan saya tidak terlalu mengikuti cuma kalau dari sini kelihatan sekali bahwa rumah sari'ah itu memang cenderung pencariannya menurun jadi teman-teman apapun yang kita lakukan di Google itu dicatat ya dari mana Google tahu ini ya karena Google mencatat apapun aktivitas kita jadi hati-hati teman-teman jadi di kanan-kiri kita ada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk tapi Google juga mencatat gitu jadi apapun yang dilakukan oleh kita nanti di Google ada datanya dan di Google akan di ini sebagai oh ini yang mencari dengan kata kunci ini ada berapa sih kayak gitu ya jadi ini mungkin ala teman-teman disini ada pemain lama yang sudah mulai main propotisara dari tahun 2004 betul-betul menikmati boomingnya ya panennya ya karena kita lihat pencariannya memang sangat tinggi dan ke sini-ke sini makin turun gitu ya oke jadi data ini disajikan oleh Google jadi apapun kita mau jualan apapun kita mau riset produk apapun teman-teman enggak perlu bayar mahal-mahal untuk bayar konsultan riset enggak perlu bayar konsultan sekelas makensi misalnya teman-teman cukup dari Google dulu badakah pencariannya badakah yang cari terus yang cari di mana disini kelihatan bahwa rumah syariah itu tadi dengan kombinasi 4 sentence ini itu paling banyak paling happening itu di Bekasi Tanggerang Selatan kemudian Bogor dan seterusnya ini bisa juga bagi kota dan juga bisa juga bagi provinsi oke kemudian yang relate jadi orang biasanya kalau mencari kata kunci rumah syariah itu padanannya apa sih selain kata kunci itu apa sih Google mencatat bahwa biasanya orang yang relate atau mencari dengan kata kunci syariah biasanya seperti ini dia akan ngecek rumah KPR pasti ya KPR syariah kredit rumah syariah syariah mandiri perumahan dan seterusnya ini ada banyak masih ada 25 kuoris di belakang ini jual rumah syariah rumah syariah depok rumah cici dan developer rumah tanpa riba dan sebagainya jadi tidak terpaku dengan satu keyword jual rumah syariah depok enggak ya tapi bayangkan saja bahwa teman-teman ada di posisi pencari ketika saya sedang mencari rumah syariah maka kan kita akan menggunakan berbagai kombinasi keyword keyword ini oh muncul keyword ini jadi biasanya kan kita mencari sesuatu di Google juga biasanya kadang-kadang enggak cuma sekali misalnya obat atau misalnya sekarang lagi musim hujan nih jas hujan terbaik nanti misalnya jas hujan paling murah gitu kan biasanya enggak mungkin sekali ya biasanya 1-2 kali dia menurut oke teman-teman saya lanjutkan nah ini teorinya seperti ini teman-teman jadi setelah kita tahu ini ya setelah kita tahu datanya Google menyajikan data seperti ini dari mana Google tahu data itu ya apapun yang kita lakukan dicatat oleh Google Google kayak malekat ketiga gitu ya kemudian ini kemudian nah kita lihat nah sekarang ke teorinya jadi kenapa kita harus pakai Google kenapa di workshopnya itu tagline-nya cara terbaik memasakkan prokti syariah gitu karena sepanjang saya tahu kalau orang cari rumah syariah itu dia pasti nyarinya di Google rumah syariah syariah malang dan kenapa Google karena kalau saya pribadi saya lebih suka Google dibanding Instagram karena Google itu nggak repot gitu ya orang kalau mudah ngetik rumah syariah malang pasti dia udah niat dia udah nggak mungkin iseng ya ya ada juga sih kalau saya suka iseng saya suka iseng kan oh berarti rumah syariah itu paling laku di Malang atau paling laku di Kasih atau apa kalau saya sih lebih untuk riset gitu ya nah jadi kenapa saya pakai Google jadi banyak orang menggunakan Google search engine untuk mencari betul ya ini sih kayaknya tidak terbantahkan pasti kalau kita mencari sesuatu Google ya Googling aja sudah menjadi kata kerja ya Google Googler Googling Googler adalah employee-nya Googling adalah kata kerja-nya ya menjangkut calon pembeli yang benar-benar mencari produk jadi dia bukan orang iseng kecuali kalau advertiser kayak kami dia masuk Google memang buat riset dan sebagainya kemudian traffic potensial itu tadi orang masuk ke Google biasanya orang yang memang udah niat bukan orang iseng terus tadi nomor 4 hanya perlu bayar ketika orang mengklik jadi kalau cuma muncul atau impresi atau tayangan itu belum bayar tapi ketika ada mulai wah ini menarik nih nomor 1 bagus nih rumahnya cuma 300 juta kita cicilannya 15 tahun misalkan nah klik ah begitu diklik baru tuh deposit kita saldo kita baru mulai ke debit makanya dari semua platform periklanan biarpun TikTok pun sampai ke TikTok pun hari ini tetap favorit saya adalah Google Ads karena datanya lengkap apapun yang ada disajikan oleh Google dan Google sangat fair sangat fair maksudnya bukan berarti budget kita paling besar kita nomor paling atas tidak kita bisa bersaing dengan rumah.com misalnya kenapa karena materi konten kita lebih bagus website kita lebih bagus lebih aman tidak ada virus walaupun mungkin dia perusahaan besar budgetnya sangat besar kita bisa bersaing nanti kita ada ada semua jadi gini ya jadi jarang nilai yang saya luas mesin kontekstual terbaik di dunia dan fitur-fitur yang powerful dan ini juga ada minimum kompetisi nomor 10 ini saya highlight saya emphasize karena memang minimum kompetisi maksudnya apa sepanjang yang saya tahu advertiser Google Ads itu setidak banyak apalagi di property tidak banyak kita pemain property itu kalah beberapa langkah dengan pemain teman-teman agent otomotif coba aja tau teman-teman lihat harga expander pasti banyak atau misalnya harga Suzuki XL7 tapi kalau teman kayak tadi yang tadi saya lihat jual property sariah depok gak ada satu benda muncul jual property sariah malang muncul artinya apa mungkin bisa jadi di depok ini banyak juga developer property sariah cuman dia beriklan gak beriklan sehingga ketika saya cari gak muncul ya sudah ini nyari property sariah di depok gak ada ya sudah lah cari konvenson aja gitu cari yang pakai Bang Sariah aja deh jadi bayangin opportunity yang miss yang hilang kalau teman-teman tidak menggunakan Google Ads apalagi pencariannya cukup tinggi tahunnya dari mana kita lihat nah ini kita lihat ya ini jadi saya ulangi teman-teman jadi apapun yang kita lakukan di Google itu dicatat sehingga disini saya ambil contoh KPR Sariah nah itu pencariannya seperti ini satu ini rata-rata pencarian sebulan artinya misalnya gini kalau tadi saya ngetik rumah Sariah Depok enter nah itu di tunggu satu kiri seperti itu nah disini KPR Sariah katakanlah dengan kata kunci yang masih sangat global ini kan gak spesifik gak bicara KPR Sariah Malang Depok Bekasi atau apapun tentunya ini kurang bagus kalau kita jualan karena kebutuhan terbesar ada 2400 Rumansariah ada 1600 terus KPR BAS ada segini seterusnya ini kan ini baru pet satu biasanya kalau kita jilembra ini ribuan artinya apa ini juga kelihatan kalau kita saya search dengan kata kunci KPR Sariah ada sekitar 600 ide kata kunci variasinya ini artinya apa maksudnya daspor ini cara membaca bagaimana artinya begitu banyak pencarian rumah Sariah dengan berbagai variasi keyword ketika teman-teman punya rumah perumahan dengan sementara di sisi lain yang mencari segini banyak teman-teman gak bikin tadi yang saya bilang oportunitinya banyak hilang yang banyak yang miss maksudnya apa namanya yang harusnya pas diketik kita muncul kita enggak ya sudah miss ini saya menggunakan kata kunci KPR Sariah ini bisa muncul dari mana teman-teman kalau udah pernah main google ads pernah ngiklan kata kunci ini akan muncul kalau teman-teman belum pernah ngiklan kata kunci ini gak muncul muncul sih sorry muncul tapi jumlahnya itu gak detail jadi misalnya cuma 10 sampai seribu 10 sampai seribu kan rangenya kan banyak banget misalnya gini kata kunci KPR Sariah range-nya adalah 100 sampai seribu 100 sampai seribu kan rangenya kan gue sepengat kan cuman teman-teman pernah ngiklan datanya detail oh ini 200 2400 kata kunci ini 720 dan sebagainya atau kata kunci ini 210 itu sangat detail oke next gak cukup misalnya saya cari dengan kata kunci yang lain pakai rumah tanpa riba munculnya seperti ini misalnya rumah tanpa riba seharusnya ditambah rumah tanpa riba belakangnya Malang, Bogor, Depok dan seterusnya jumlah pencaranya seperti ini besar atau kecil besar ya lumayan besar ya selain lagi ya misalnya saya menggunakan istilah saya menggunakan keyword yang lain saya menggunakan keyword cicilan developer karena kan ada juga teman-teman yang saya gak mau keluar-kelar bilang khawatirnya ada 1-2 item yang gak terlalu comply dengan seri jadi oke lah saya cicilan developer aja seperti ini pencariannya ini tinggi gak? tinggi ya tinggi ya kata lainnya kan variasinya kan banyak kan ada 13 variasi kata kunci nanti kan begitu ini pencariannya ratusan ratusan itu ya itu tadi begitu ada yang ngetik segini ratusan dengan kata kunci cicilan developer tapi website teman-teman gak muncul ya oportunitinya miss gitu ya atau terakhir saya menggunakan properti sariah ini lebih banyak lagi pencarian per bulannya segini dicatat oleh google blablabla gitu kan kemudian disini juga teman-teman disini di sebelah kanan ada ini ya ada ada tabel tabel ini banyak banget lengkap sekali di google jadi misalnya ada ada yang sebelah kanan ini ada ini bit halaman bagian atas gitu ya 1300 ini artinya apa rata-rata itu untuk perklik yang tadi yang saya lakukan itu saya ngetik jual rumah depok kemudian menarik saya klik rata-rata perkliknya itu dianggap sekian kalau pengalaman saya kalau properti yang non-seria itu dianggap 800 sampai ya 1300-an jadi kira-kira kalau misalnya itu tadi ini kan kira-kira anggap rata-rata seribu rupiah perklik seribu rupiah perklik artinya kalau teman-teman masang iklan 100 ribu diklik oleh 100 orang ya sudah habis gitu kan bagaimana kalau saya mau mencurangi saya tahu nih ini ini saya klik aja nih saya buka klik buka klik buka klik jadi saya kerjaan saya satu jam cuma buka buka klik apakah iklan dia akan habis Google itu minta Google akan mendetek oh ini yang melakukan klik ini dari api yang sama jadi walaupun kita ngeklik 100 kali nanti dihitung cuma satu saya mau bikin boncos sebelah nih saya punya tim setiap pagi sebelum ke lapangan tolong dong di klikin ini sebelah nih jual rumah depok klik klik gitu kan biar budget habis bisa gak enggak Google udah paham Google udah gak tahu berurusan dengan netizen 62 ya oke saya lanjutkan jadi itu teman-teman jadi pencarian-pencarian itu apapun pencarian itu direkam oleh Google makanya berhati-hati lah kata Bang Nabi ini saya lanjutkan ini ada contoh iklan Google Ads Google Ads itu juga kita oke lah kita bisa iklan iklan itu next bagaimana iklan itu iklan itu kita bisa iklan tapi untuk bersama dengan sama-sama pengiklan yang lain bagaimana caranya kita berusaha jadi bagaimana cara supaya iklan kita muncul lengkap panjang detail dibanding dengan yang di bawah iklannya sangat plain sederhana cukup iklan cuma satu baris dua baris cuma lengkap padahal yang paling atas sangat lengkap banget kan ada ini ini bisa kita pelajari maksud saya tadi Google itu adalah platform perikiran yang paling fair karena itu tadi sebenarnya semua orang bisa ngelakuin ini cuma mungkin ada yang tahu caranya ada yang enggak ada yang males saya cuma ditunjuk misalnya saya agency saya cuma ditunjuk oleh purman XYZ untuk memasakkan ya sudah saya sekedar running iklan aja ternyata plus di search kita culun kalah saja sama advertiser lain yang memang sangat lengkap nanti pas review meeting pas review logo purman kita kalah terus sama purman yang lain ya karena iklannya cukup iklannya sangat sederhana oke saya lanjutkan teman-teman nah ini kemudian kalau Google itu teman-teman so far ada dua iklan Google yang paling banyak dipakai ya Google search yang tadi sama display display itu kayak gini lah display itu kita lagi baca detik kita lagi baca detik kita klik di Google ekokun tadi kabur itu kan tiba-tiba ada image gitu kan tiba-tiba ini ada gambar rumah ini namanya Google display karena Google display juga dia akan tampil di web web tertentu dia misalnya akan muncul di finance.detik atau dia akan muncul di property.compass dan sebagainya kalau kenapa pas kita buka misalnya tentang cara agar tubuh kita bugar kok kenapa nggak muncul perumahan dia tahu lah perumahan pasti nggak akan masuk di artikel itu kalau kita lagi baca tentang kesehatan pasti muncul vitamin dan sebagainya dan sebagainya ini namanya Google display oke ya saya lanjutkan waktu kita udah terbatas apa sih bedanya Google sama Instagram Instagram tuh kayak gini lah ini ada orang kita flyer kayak orang flyer istilahnya pokoknya dia lagi buka Instagram kita bikin campaign kita tahu nih targetnya kira-kira seperti ini kalau syariah di Instagram kira-kira oh dia followernya Ustadz ini ini kemudian dia ada kegiatan ramadhan dan sebagainya karena kita ingin tahu bahwa dia itu muslim walaupun targetnya nggak semuanya muslim itulah Instagram jadi gimana caranya kita menemukan orang yang tepat kita kasih flyer nah kita harus 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 reset harus harus reset harus ab test dan sebagainya bahwa kita kita punya flyer cuman flyer kita harus dikasih ke siapa supaya katakanlah kalau misalnya ini dari 100 flyer mungkin yang datang survei cuman 2 artinya kan efektif tapi kalau kita tahu teknik beriklan dengan Instagram yang benar wah ini flyernya saya kasih ke orang dengan kriteria tentu dari 100 flyer ini katalah yang datang 30 itu kan efektif atau secara biasa samanya itulah Instagram saya nggak membahas Facebook karena Facebook itu software udah nggak terlalu works menurut saya untuk property nah kemudian Google Google itu Google itu kita punya stand kita punya boot ini orang yang datang orang datang kan orang datang stand kita karena apa stand kita bagus lampunya lampunya bagus yang jaga juga good looking misalnya gitu kan atau karena di stand itu ada banyak gimmick bagi-bagi permainan segala macam jadi orang datang jadi kalau Instagram adalah kita memberikan flyering kita ngasih informasi ke orang kalau Google orang yang datang ke kita sederhana lagi perempuan lagi misalnya misalnya apa bedanya Google dan Instagram Google itu adalah orang jualan bakso tapi dia mangkal punya kiosk oh bakso di situ enak bakso di itu murah bersih bakso di situ revenue bagus orang yang datang tapi oleh Instagram adalah abang bakso yang dia bawa grupat keliling itu dia keliling itu berhenti di depan sekolah siapa tahu anak sekolah banyak beli berhenti di depan gor siapa tahu anak yang habis main putsal beli jadi sampai sini mungkin kalau dapatannya bagusan mana dong Google sama Instagram bagusan dua-duanya yang gak bagus adalah yang gak ngapain-ngapain yang gak ngapain yang gak ngapain admin closing karena gini disclaimer saya gini loh Mas Pam saya kan pakai Instagram aja bisa closing satu gitu kan nah satu kan kalau Instagram satu ditambah Google bisa tiga gitu Mas saya mah orang gap-tag gap-tag apa-angga Mas saya mah gap-tag saya cukup pakai apa markup saja closing gak closing sebulan berapa satu kalau ditambah dengan Google ditambah dengan Instagram closingnya cuma satu empat kirinya seperti itulah logikanya gitu saya mah ngapain mas pakai Google Instagram rumit saya pakai markup saja ya silahkan gitu cuman ya mungkin Anda akan dibatasi dengan jumlah closing yang ada oke saya sampai jam berapa Pak Sajam 5 menit lagi boleh oke saya bontutok jadi kalau udah ngomong tuh nanti-nanti nah ini seperti ini teman-teman tadi gimana cara kita mau iklan Google yang menarik yang lengkap karena sebenarnya fasilitas ini ada di Google cuman tau atau tidak kok iklan saya cupu banget ya pasti cupu lah karena dia cuman misalnya ini kan namanya head-in teman-teman head-in ini ini sebenarnya bisa muncul tiga itu dan kita bisa menghasilkan variasi yang sangat banyak nomor satu itu misalnya harus Emerald Day Resort nomor dua apa bisa spinning bisa ganti-ganti nomor tiga itu misalnya bentuknya dari CTA datang survei promo sekarang pesta durian dan apa-apa coba bayangin kalau teman-teman iklan seperti ini sama-sama Masterian MLD Resort ini di Bandung nomor satu seperti ini detail nomor dua seperti ini yang di klik yang mana mungkin 90% yang atas atas dulu begitu atas iklannya bagus website-nya bagus mungkin akan ngeklik yang dua mungkin nanti-nanti jadi bagaimana membuat iklan itu stand out kemudian seperti ini ini versi yang lebih detail jadi bayangin kalau kita ngeklik seperti ini sebelah kiri sangat simpel padahal sebenarnya kita bisa ngeklik sedetail ini sebelah kanan coba detail banget headline satu headline dua headline tiga kemudian ada deskripsi kemudian ada lengkap ada deskripsi ada sidelines ada description orang pasti kalau ada iklan muncul ke handphone ke laptop sebelah kiri sebelah kanan mana yang diklik masa aja mana yang diklik mas pasti kan kan karena kan ini komplit bahkan ada jilainnya berapa ada tipe berapa ini kayak inilah kayak berita headline sekarang berita headline sekarang panjang-panjang Eko pun tadi kabur setelah tweet blablabla gitu kan jadi kadang kita belum baca isinya udah tau karena headline-nya udah panjang gak perlu baca artikelnya judul aja udah bewakili nah ini teman-teman ini anatomi dari Google Ads jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa iklan di Google tapi mungkin belum ekspor terlalu deep dive nah ini seperti ini jadi sebenarnya iklan Google Ads itu bisa sedetail ini apakah ini harus dengan duit yang besar enggak ya duitnya sama-sama seribu yang satu sama-sama seribu cuman itu kembali ke skill kita kita mau ngiklan dengan bagus atau tidak ngiklan dengan lengkap gitu ya atau cuman iklan yang cukup yang culun tadi cuman beberapa baris aja nanti mungkin akan ada yang ini lagi mas iklanku cukup aja closing ya berarti kalau iklannya lebih detail lagi closingnya lebih lagi gitu kan seperti ini teman-teman sebelah kanan adalah anatomi Google sebagi adalah ini contoh iklan yang kita bikin gitu ya sekarang ini enggak bisa yang rating ini tapi yang lain ini bisa-bisa kalau teman-teman buka handphone kan ada nomor handphone ini kan kalau diklik kan langsung call ke kita kan enggak perlu buka tadi berapa ya cat dulu jadi inilah Google ternyata kita bisa membuat campaign yang secanggih ini gitu ya asal kita mau belajar sampai belajar eh bro hari ini enggak mau belajar pasti ketinggalan teknologi begitu cepat gitu ya bagaimana TikTok langsung melibas Instagram dan melibas YouTube Shop karena TikTok punya mesin learning yang sangat mahal mereka berinvestasi sangat mahal di machine learning sehingga tahu nih kalau Pak Munci tiap hari kerjanya buka tentang perumahan pasti yang muncul akan perumahan TikTok sangat kuat di situ ini contoh-contoh headline karena ada yang mas saya mau iklan perumahan saya cuma bingung bagaimana bingung dengan fitur perumahan sendiri jadi apa sih yang bisa ditampilin di headline headline di sekitar kadang-kadang ada teman-teman coba sebutkan kelebihan coba sebutkan kelebihan perumahan teman-teman bingung sampai 20 menit itu bingung artinya produk noliznya berarti dia kurang masai kalau produk noliznya kurang masai agak masuk ke kuliah kemudian juga nanti ada info negatifnya yang perlu kita masukkan supaya kalau depok banjir misalnya depok banjir itu kita masukin supaya kalau ada yang ngetik rumah sehari depok banjir kita nggak masukin kemudian teman-teman sudah selesai contohnya seperti ini sangat detail di Google itu sangat fair artinya apa ketika kita ngiklan kita tahu pesan kita siapa saja ketika kita ngiklan kita tahu komotitor kita siapa saja yang sama-sama menggunakan jual rumah sehari depok muncul semua di Google dan kita tahu kita nomor berapa mereka nomor berapa rata-rata paling atas siapa oh ternyata kita selalu di bawah kita impression share-nya selalu di bawah 10% berarti kita kenapa kita penjualan lambat kita impression share-nya kecil banget artinya kita jarang muncul pas di klik kita jarang muncul kemudian juga disini ada top of page ini rata-rata ini dulu dari kelan ini saya berhasil memasari misalnya ini rata-rata kata-rata paling atas dia 98% itu di kelan menjualan atas jadi nanti sebagai panggilan Google kita tinggal melihat ini saja kita kalah sama itu tuh yuk kita benerin kata kuncinya dibanyakin di bagusin budgetingnya di review kemudian website-nya kita cek lagi mungkin website-nya kita lambat lemot penafirus dan sebagainya ini yang tidak ada di Instagram ada ya kita bisa spy cuman gak sampai setitial ini kenapa kelan kita posisinya di bawah kenapa kelan kita jarang muncul oh ini karena nanti Google akan ngasih tau seperti ini nanti juga Google akan ngasih tau kata kuncinya yang kita pasang misalnya nih itu yang ngeklik ada 460 ada sekian impressionnya munculnya 2000 cuman dari 2000 itu yang ngeklik cuma 460 kemudian nanti purpose-nya seberapa detail muncul kemudian juga Google itu sebagai platform perkenan favorit saya dia akan ngasih rekomendasi rekomendasi maksudnya apa oh ini bandingan cari pakai kata kunci ini tapi kata kunci ini belum ada pasangin dong kayak gitu atau misalnya oh ini budgetnya kurang tambahin dong sehingga sehingga kalau teman-teman main Google itu gak capek ke Instagram teman-teman main Google itu tidak capek ke Instagram maksudnya teman-teman bikin iklan bagusin aja review rekomendasi bagusin bagusin setting sana setting sini optimise sana optimise sini makanya sudah running setting dan lupakan configure dan lupakan teman-teman tinggal buka Whatsapp aja bedanya dengan Instagram Instagram kan ganti image ganti video ganti apa Google itu lebih long-lasting jadi saya pernah running iklan di perusahaan saya sebelumnya ada selain yang 5 tahun 4 tahun gak saya ganti ada jadi saya tinggal optimise aja nah ini reportnya jelas report di Google sangat detail berapa klik berapa impression nanti kita budget conversion juga oh misalnya yang WA kita jumlahnya ada 50 tahunnya di mana di sini masih tahu ada 50 orang yang WA untuk 1 WA misalnya 50 ribu artinya 50 WA 1 WA 50 ribu berarti berapa 2,5 juta 2,5 juta itu bisa rata-rata closing 1 berarti kalau kita mau closing 2 budget kita bikin 2 lipat supaya WA 2 lipat dan seterusnya nah ini tadi yang saya sampaikan jadi budget besar bukan berarti nomor 1 ini sebagai contoh si Hendra budgetnya 4 dolar tapi dia posisinya ke 4 sementara si si Bisma dia cuma 2 dolar tapi dia nomor 1 karena dia pintar kualitas karena di benerin prominence nya itulah kenapa google blablabla kayaknya mungkin sampai sini dulu teman-teman pembukaannya saya kembalikan ke mas azam sebagai MC jadi memang kalau sudah kulitnya itu memang di bidangnya ya kita tinggal serap ilmunya ilmunya luar biasa sedikit informasi buat teman-teman sebelum kita buka sesi tanya-jawab ada informasi dari bahwa ada nama pendekat di 12 sampai 13 Oktober di Jakarta kita hadirkan program marketing property the next level real estate marketer strategi dan execution yaitu antara misshara.id dan investpro.id yang menjadinya resumber yaitu pesrenda dan pesenuri insyaAllah berapa investasinya sudah terpampang disini jelas dan bisa di apa kulit-kulit nanti di admin kita misshara.id bahwa sampai nanti di 24 september liburnya di 3,5 juta dan teman-teman ngajak temannya lagi yang menang di 4,5 ini benar-benar ekspert juga buat teman-teman yang saat ini konsen dalam agency property kemudian jadi marketing property secara freelance misalnya kita bisa optimisasi disini apa saja yang bisa dipelajari bahwa insyaAllah ada mindset tentang leadership marketing team juga praktek membuat seratus team mendapatkan lead ter-target baik offline maupun online juga execution game yaitu membuat goals-nya kemudian budgeting program seratus marketing dan plan activity risk marketing marketing dan selling dan banyak lagi dua hari acaranya silahkan langsung bisa apa share nomor RWA-nya nanti akan diberi penawaran terbaik dari admin kita silahkan ambilin nomor HP-nya itu kita buka lagi pertanyaan langsung yang recent dulu ada yang langsung recent mau bertanya langsung kepada Pak Pak Muji siapa kalau gak saya bacain yang ada di chat kalau untuk rumah 123 dan rumah .com itu ads kita di mereka atau di Google ini rumah formulanya nanti biar dapat di awal mau dilempar di saran sarannya di berapa oke jadi sebenarnya kalau kita menggunakan di Google itu kita butuh learning kita pelajari dulu karena iklan makin lama makin matang sehingga kalau di awal-awal budgetnya bisa dimulai dari Rp50.000 Rp50.000 kan anggap kalau tadi kita lihat satu kliknya Rp50.000 ya kira-kira 50 klik nanti mudah iklannya makin bagus kita optimis ada misalnya ada rekomendasi 50.000 ini kita naikin 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 wah Rp50.000 ini yang klik 100 closingannya baru 1 yaudah tambahin deh satu hari Rp100.000 jadi kalau kemarin mungkin 4 hari dari closing 1 sekarang ada budget dengan lipat 4 hari closing 2 kira-kira seperti ini baiknya pengguna kata kunci dengan negatif keyword yang banyak atau langsung ke kata kunci spesifik kita biasanya kalau ini ya kalau syariah itu kan relatif tidak terlalu banyak ini ya apa namanya variasi keywordnya kan tadi kita udah jelamberin rumah syariah dan sebagainya itu kalau saya biasanya pakai saya pakai grouping jadi nanti kalau di keyword planner kan sebelahannya dari grouping jadi di grouping kita lihat grouping itu juga untuk kita monitor sebenarnya grup iklan yang menggunakan rata-rata apa sih yang paling comfort gitu ya apakah yang ada lokasinya atau yang ada cara bayarnya atau macam-macam jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu kalau jawaban saya adalah pertama kita bikin grouping kita sampai dua syariah itu itu jangan lupa untuk negatif keywordnya di ini ya jangan sampai goncos saya pernah masarin rumah syariah di Sidoarjo iklannya gede banget kok gak dapat karena saya lupa waktu itu di Sidoarjo lagi ada kasus rumah syariah sehingga ketiap kalau orang ngetik rumah syariah Sidoarjo iklan saya muncul padahal yang muncul itu lagi kasus kok habis banget nanti negatif keyword sama itu harus diperhatikan sebelum memulai Google Ads berarti yang harus sudah kita siapkan itu web atau landing page dulu web bisa web landing page atau kalau males pakai Instagram juga bisa tapi kan sayang saya sih sudah pakai Google aja makelar yang produknya tidak seragam apakah juga di Google Ads iklannya jadi gini jadi sepanjang produk kita dicari di search berarti kita sepaya Google contoh gini deh kita punya kontrator kolam penang mas Azam atau teman-teman saya mau mau rumah money dan butuh kolam penang orang kan pasti mencari kontrator kolam penang pemborong kolam penang jasa kolam penang dan sebagainya kan kan pasti googling kan Google kan nah disitulah kita Google jadi sederhananya kalau orang mencarinya itu dengan cara Google berarti kita harus Google orang yang memang niat tapi gini kalau Google kalau sekarang kita cari di Google kontrator kolam penang terus teman-teman mungkin akan melihat juga di Instagram pakai stack kontrator kolam penang jadi dia akan melakukan dua dia akan cari di Google dia akan cari di Instagram gak puas juga dia akan di YouTube gimana sih portfolio-nya jadi kalau kalau kita di Instagram sudah di Google juga sudah harus atau kita juga di Google sudah di Instagram juga harus jadi dua-duanya supaya kalau singannya paling gak misalnya Google satu Instagram satu kalau Instagram cuma satu kalau Google cuma satu tapi kalau dua-duanya kalian kan satu-satu simply seperti itu kalau kita sebenarnya untuk Google itu kita sebagai marketing itu harus yang ngerjain sendiri dari kita pelajari itu formula-formulanya itu atau mending ke yang sudah agensi yang sudah siap saya sih menerankan kita belajar sendiri ya maksudnya kalau kita belajar sendiri kan ketika kita tahu skill-nya kita gak kena tipu jadi bukan maksud saya bilang bahwa agensi itu enggak cuman ketika kita tahu kita bisa ngerahin kadang-kadang kita gak tahu kan tolong iklanin oke pak siap sebulan berapa 3 juta sebulan berapa 10 juta kok gak closing kita gak tahu tapi kalau kita tolong iklanin saya sibuk banget nih kamu sebagai agensi misalnya ini saya kasih budget 10 juta nanti kan karena kita tahu kita bisa review oh ini headline-nya kurang menarik ini deskripsinya kurang oke ini kliknya kecil ini kayaknya landing page-nya lambat jadi kita bisa ngerahin mereka karena kalau kalau kita misalnya oke saya minta tolong agensi untuk melakukan iklan wah ini yang ngasih tugas saya gak ngerti apa-apa kalau gue ngelarani iklan secukupnya tapi kalau kita paham agensinya yang ini ini yang ngasih order kita orang-orang tau banget terus belum saya sibuk yaitu pilihan sesibuk apa sesibuk apa sih untuk mendapat sesuatu yang worth it pasti kita harus berkorban waktu dan sebagainya tapi bisa jadikan gini kita di alasan pasnya saya dan pada teman-teman di level usia tertentu itu memang untuk menuju sana jadi itu alasan sedangkan saat ini masih antusias untuk memasarkan properti dan mainnya masih jaring offline saya kira sarannya buat teman-teman yang masih frame-nya itu ada waktu itu tiba-tiba dia backgroundnya orang accounting ibu ini ikut kelas kami enggak punya sosmed karena ada bagi sebagian orang sekarang kan sosmed itu racun maksudnya cuman saya bilang kalau ibu mau jualan ini enggak punya sosmed ya enggak apa-apa cuman ibu sebenarnya sosmed untuk jualan produk aja ibu ini sangat aktif gitu ya kan biasanya kita ada whatsapp group yang enggak paham silahkan nanti saya balas saya kasih tahu terus ada misalnya kita bikin workshop lagi ibu ini datang lagi resit dan sebagainya dan dari seorang accounting lama-lama beliau ini pernah update ke saya pas bulan lalu saya closing 4 5 dan seterusnya jadi intinya ya belajar itu kan kalau enggak mau belajar ya susah gitu kalau saya dinali kan pernah bicara orang yang males belajar dia kan nanti akan menderita sakitnya dari yang mau belajar jangan tak sibuk iyalah waktu kita cukup banyak untuk belajar banyak hal apalagi tutorialnya juga banyak dan makin expert lagi ketika sudah ada pakarnya langsung bisa tanya-tanya oke kita buka pertanyaan langsung ya apa yang resen aja silahkan ini kesempatan waktunya dimanfaati benar ya apalagi yang sama sekali masih nol ya apa aja tidak ada masalah ada kelas ini ada teman-teman saya nih ini mas amut falah mas saya jadi ini kalau takut salah ngomong kalau ada assalamualaikum kalau ada mas amut saya takut salah ngomong terus terus saya guru saya ini sesama guru makasih ilmunya oke serius saya diajari mas pamuji google saya ikut kelasnya mas pamuji di malang kembang kedua saya malang salah satu yang paling aktif jadi ketika kita dulu belum sering workshop di malang itu kan biasanya saya datang ke satu kota kan cek katakan sini tidak ada yang muncul berarti banyak mungkin advertiser yang tidak muncul atau banyak developer yang tidak melakukan iklan tapi alhamdulillah waktu itu begitu kita dulu kan kita rajin sebelum covid 3 bulan sekali ke malang saya lihat ini makin ini artinya teman-teman yang mengimplementasikan ini jadi saya lihat malang sama depok malang itu cenderung lebih ramai gitu kalau isinya cuma itu aja apa orang-orang itu aja isinya itu itu aja satu orang website 4 website 5 kelihatannya ramai banget cuman orangnya itu aja banyak tapi orangnya itu aja semua muridnya Mas Pamuji semua muridnya Mas Pamuji itu semua oh iya Mas Arief kan Mas Arief juga di Malang itu pemainnya di titik jadi misalnya reward dapet PCX reward dapet ini melulu dapet PCX gitu baru dapet 90 Mas dapet komisi 90 juta lumayan satu rumah bisa jadi base camp insya Allah mungkin dalam waktu dekat kalau ada otis saya kemalung Mas luar biasa ini secara tidak langsung jadi testimoni memang ketika ilmu sudah diterapkan tinggal hasil tinggal senyumin bersyukur banyak bersyukur banyak berbagi nanti oh iya mungkin sebelum jadi memang materi kita hari ini adalah Google Ads for Property tapi sebenarnya ini sangat implementable sangat bisa diimplasikan buat bisnis apapun kibutnya adalah ketika bisnis teman dicari menurut Google maka saat itu juga teman-teman harus running di Google misalnya contoh misalnya katakanlah poda-poda yang sangat spesifik misalnya waktu itu ke Kediri ada yang jualan kubah masjid cerita ini kubah masjid di Kediri saya datang langsung dan diskusi dengan advertisernya mereka itu punya website berapa? hampir 12 website jadi kalau kita cari kontrator kubah masjid semua yang muncul hampir semua mungkin 80-70% milik perusahaan ini jasakubah.com jasakubah.co.id segala macam dan saya tanya waktu itu budgetnya sebulan berapa sekitar 25-30 berarti 1-1 juta cuman revenue-nya sekian kan kalau orang mau cari saya mau bikin masjid saya perlu kubahnya kan paling nyarinnya kan pasti Google dong mungkin kita pakai Instagram DMX gitu kan kan kita enggak tahu ini dia DKM masjid atau bukan dia DKM atau dia itu masjid kalau kita pasang di Google kontrator masjid pasti sepertilah logiknya jadi sepanjang dicari di Google maka teman-teman harus punya iklan di Google gitu ya memang dulu trennya cara mau cari apapun ya setanyalah mbak Google jadi memang sudah dedem kotnya apalagi dioptimalisasi dengan SEO nya Google dan history baik luar biasa pembahasan kita di kurang lebih hampir 1,5 jam bersama Pak Pak Bungji tentang bagaimana mengoptimalisasi atau belajar dari sederhani formulasi dari Google untuk mengoptimalikan penjualan kita khusususnya di dunia properti masih banyak kesempatan dan jika misalnya tadi siapkan hal-hal yang bisa sampai beberapa web yang sudah disiapkan memoptimalisasi produknya tapi tidak ada kontra dengan misalnya itu suatu produk yang bermerek webnya banyak tidak ada masalah web itu dengan nama produknya itu enggak jadi macam-macam property syariah depok dot com rumah syariah depok dot id semua kita iklanin semua kita iklanin semua kita duitin jadi begitu dicari muncul semua yang paling atas bawah atau paling bawah kalau diklik itu kita juga kok WA-nya sama kalau dia ini kok begitu klik WA-nya admin sama lagi kemana saja baik luar biasa terima kasih di kesempatan di Jumat berbagi bersama bisara.id tapi di akhir sesi sebelum kita permintaan semua sedikit kami ulang review bahwa terdekat akan ada program dari bisara.id di Oktober nanti di 12-13 Oktober yaitu tentang The Next Level Marketing Real Estate silahkan ikuti para agensi-agensi dari property marketing property bersama di dua hari tadi sudah dihadirkan ditambahkan dan bisa hubungi admin kami di 0811 26 53523 nanti akan kami berikan penawaran terbaik terbaik terima kasih semoga menjadi jariah Pak Pak Muzi di kesempatan kali ini kali perdana saya bertemu terima kasih ilmunya semoga menjadi ladang jariah dan terima kasih atas atasnya masih lumayan ada 45 yang tetap stay di kali ini benar-benar namanya belajar dari itu jangan setengah-setengah kalau tadi ikuti dari awal dan akhir bagi yang tadi datangnya di tengah ini bisa nanti kita share rekaman terima kasih semua terima kasih kita tutup dengan semoga aktivitas teman-teman berjalan lancar Allah berdekahi dapat tidak disangka pengguna segi dari jalan mana saja menyiatkan semua tanah Allah sebagainya saya amin amin dari misyarakat ini dalam berbagi pada sesuatu hari ini amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya sampai ketemu insyaAllah kita kesempatan